Intro Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama ibu Sri Ani Melandari Senang bisa bertemu kalian di pembelajaran ini hari ini Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa, lupu alat kita dan alat ujian disiapkan ya Nah anak-anak, simaklah video berikut ini Intro Nah anak-anak, hari ini sebelumnya pembelajaran kita Marilah kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Atas kesehatan dan kekuatan yang engkau berikan Sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini Ya Tuhan, berikanlah kami kemintaran, kecatasan, hikmatmu Bimbinglah kami, sertailah kami sepanjang pembelajaran ini Agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar Pelajaran 10 dengan tema, saling melayani Bacaan Alkitab kita terakhir dari 2 Timotius 4, ayat 1 sampai yang ke-8 Dan noma 12, ayat 11 Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita Sebelum ini, ibu ada pertanyaan Kalian dapat contohnya Apa yang dimaksud dengan melayani Apakah kalian sudah mengetahui arti melayani Siapa saja yang boleh melayani Apa alasan orang melayani Nah anak-anak, apakah kalian tahu Apa yang dimaksud dengan melayani Siapa saja yang boleh melayani Kemudian, apa alasan orang melayani Nah anak-anak Kata melayani, menurut kamu sebesar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Membantu, menyiapkan apa-apa Yang diperlukan oleh seseorang Dengan kata lain Melayani berarti juga Menjadi seorang hamba bagi orang lain Seorang hamba adalah Orang yang selalu setia Untuk membantu dan menyediakan Apa yang dibutuhkan oleh tuannya Nah anak-anak, dengan demikian Melayani berarti Menjadi pelayan bagi seseorang Nah anak-anak, contohnya Contohnya dalam kehidupan Sehari-hari Seorang pelayan toko Seorang pelayan toko buku Bertugas untuk melayani pengunjung Yang sedang mencari buku yang dibutuhkan Melayani berarti Melibatkan dua pihak Yaitu Siapa yang melayani Dan Siapa yang dilayani Nah anak-anak, untuk contoh Pelayan toko buku di atas Maka subjek dalam melayani adalah Si pelayan toko buku Dan objek yang dilayani adalah Pengunjung yang sedang mencari buku Nah anak-anak, tahukah kamu Siapa saja yang disebut pelayan Setiap murid Tuhan adalah pelayan Tuhan Rasul Paulus pernah menesehati jemaat di Roma Dan berkata Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Roma 12 ayat 11 Karena dengan demikian Setiap orang Kristen adalah pelayan Termasuk kita Anak-anak Ataupun orang dewasa Semua murid Tuhan adalah pelayan Kristus Taukah kamu Apa yang menjadi tugas Seorang pelayan Tuhan di dunia Rasul Paulus menuliskan Surat kepada Kristus Mengatakan bahwa Tugas seorang hamba Tuhan Adalah melayani Dengan cara memberitakan firman Tuhan Dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan Dengan setia Hal ini dicatat dalam 2 Timotius 4 Ayat 1 sampai yang ke 8 Nah anak-anak Melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan Bukan berarti kita harus berkotbah Seperti pendeta Namun melalui tindakan dan perkataan Yang penuh kasih terhadap orang lain Selalu mau mengatakan hal yang benar Dan tidak mau terlibat dalam perilaku yang jahat Dan dibenci oleh Tuhan Selalu mau berkata jujur Dan tidak berlaku curang di rumah Sekolah, gereja Atau di tempat bermain Kita bisa memberitakan firman Allah Dengan cara menghibur mereka yang bersedih Dan mendoakan Teman yang sedang dalam masalah Semua itu adalah contoh Bahwa kita telah menjadi pelayan Tuhan Dan setia memberitakan firman Nah anak-anak Jadi Apabila kamu mau melayani Berarti Kamu harus mau memberitakan firman Tuhan Dan melakukan firman Tuhan dengan setia Tentunya Bukan berarti kita harus menjadi seorang pengkotbah Atau pendeta di gereja Akan tetapi Kita dapat melayani Melalui tindakan Baik yang kita lakukan Sebagai bukti pelayanan kita Bagi orang lain Sama seperti ilustrasi Lilin yang selalu Yang selalu mau memberikan dirinya Untuk orang lain Nah anak-anak Alasan melayani Mengapa kita harus melayani Kita harus melayani Karena Yesus telah memberi teladan bagi kita Dalam melayani Yaitu Dengan memberi dirinya Untuk menghapus dosa-dosa kita Pelayanan Yang kita lakukan Merupakan Bentuk Ucapan syukur Upah yang diberikan Tak lain adalah Mahkota kebenaran Dari Tuhan Bagi setiap pelayannya Akan tetapi Harus kita ingat Bahwa Tujuan kita melayani Bukanlah untuk mendapat upah Atau hadiah Namun Karena kita Sudah mendapat Keselamatan Kita memang dipanggil Untuk menjadi pelayan Tuhan Alasannya Bukan untuk mendapatkan sesuatu Tetapi Karena Setiap orang percaya Dan sadar Bahwa Ia telah menerima Pelayanan Lebih dahulu Dari Tuhan Melalui Pengorbanannya Di kayu salib Nah anak-anak Untuk rangkuman Pembelajaran kita Hari ini Adalah Setiap orang Kristen Harus melayani Tuhan Melayani Tuhan Dapat dilakukan Dengan memberitakan Firman Tuhan Melalui Kata-kata Dan tindakan Atau Perkuatan Yang benar Nah anak-anak Kita Melayani Tuhan Bukan untuk Mendapatkan hadiah Kita Melayani Tuhan Untuk Menyatakan Rasa syukur Atau terima kasih Karena Keselamatan Yang telah diberikan Bagi kita Kita Melayani Tuhan Karena Ia Sudah lebih dahulu Melayani kita Dengan Mengorbankan Yesus Kristus Di kayu salib Demi Menebus Dosa-dosa kita Kita Patut Mengikuti Teladan Yang diberikan Yesus Dengan hidup Saling melayani Nah anak-anak Untuk Pembelajaran kita Hari ini Sampai Disini Ibu berdoa Dan berharap Kalian Selalu Sehat Dan tetap Semangat Belajar Meskipun Saat ini Kita belajar Dari rumah Saja Nah anak-anak Sebelum kita Mengakhiri Pembelajaran kita Marilah Kita berdoa Ya Allah Kami bersyukur Untuk Teladan Yang sudah Engkau berikan Tolong kami Dengan roh Kudusmu Agar kami Mampu Mengikuti Teladanmu Dengan hidup Saling melayani Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Dan anak-anak Sampai jumpa Di permohonan Berikutnya Bukan Yesus Selamat Kami Insya Allah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.